Sticky note bisa gampang dilepas karena perkatnya gak rata. Bahannya sendiri terbuat dari plastik dan berbentuk gumpalan yang nempel pada kertas. Saat kamu masang sticky note pada papan, cuma sebagian mikrokapsulnya yang nempel di permukaan papan. Dengan begini, sticky note-mu bisa melekat kuat dan kamu bisa gampang melepasnya lagi. Nah, kalau kamu mau nempelin sticky note yang sama di permukaan lain, sisa gumpalan lem yang belum kepake bisa berfungsi sebagai perkat, tapi lama-lama semua gumpalan lem ini akan kepake atau kena kotoran, hingga gak bisa nempel lagi. Ngunyah permen karet bisa bikin kita tenang karena permen ini terbuat dari karet. Permen bertekstur elastis ini dulunya dihasilkan dari bahan cikel atau sejenis geta latex alami. Tapi sekarang kita bisa gampang mengunyahnya karena bahan permen karet modern dihasilkan dari karet sintetis. Bahkan, sebagian jenisnya juga dipakai untuk bikin bahan mobil dan lem Elmers karena sifatnya mirip dengan cikel. Gedung perkantoran akan lebih tinggi di malam hari. Setelah para pegawai selesai bekerja dan pulang ke rumahnya masing-masing, gedung mereka jadi agak lebih tinggi. Gedung pencakan langit setinggi 400 meter bisa nyusut sekitar 1,5 mm saat ditempati 50 ribu orang yang memiliki berat badan standar. Kamu bisa bikin rumahmu lebih hangat dengan mengundang 70 orang tamu. Di ruang sempit yang penuh sesak, tubuh manusia akan ngeluarin panas. Jadi, kamu perlu 70-an orang yang bergerak-gerak agar suhu rumahmu lebih hangat. Tapi kalau mereka cuma diem, mungkin kamu akan perlu sekitar 140 orang plus 4 pemanas ruangan. Manusia bisa ngeluarin panas dari 100 sampai 200 Watt dalam kondisi normal. Kira-kira kenapa ya kaca itu gampang banget pecah? Ternyata, susunan atom-atomnya nggak begitu rapat. Nggak seperti logam, kaca merupakan amoref. Jadi, susunan atomnya lebih longgar dan acak. Semua atom ini nggak akan langsung terbentuk lagi untuk membuat strukturnya tetap kokoh. Makanya, kaca akan hancur sampai serpihannya nyecer kemana-mana. Kenapa ya kebanyakan jendela pesawat komersial nggak lurus dengan mata kita? Padahal pesawat jauh lebih murah, kokoh, dan gampang dibuat tanpa jendela. Tapi jendela pesawat sengaja dipasang karena banyak orang menyukai pemandangan di luar. Terutama sekitar seabat yang lalu, saat penerbangan rendah masih sering dilakukan. Kalau penumpang mulai mual-mual, pemandangan di luar jendela bisa bikin mereka lebih seimbang lagi. Karena mata mereka terus ngasih tahu kondisi di sekitar. Jendela yang posisinya begini juga bisa mendistribusikan beban secara merata. Lantai kabin yang ditempat di penumpang nggak benar-benar ada di lantai pesawat. Sehingga posisi jendela dibikin lebih rendah dari volume kabin dan ketinggian mata penumpang saat mereka duduk. Pada suhu yang sama, air terasa lebih dingin dari udara karena densitasnya lebih tinggi. Makanya, tubuh kita akan melepas panas 25 kali lebih cepat saat kita berada di dalam air daripada di udara. Meski suhunya tetap sama. Karena densitasnya sangat tinggi, kapasitas panas air juga tinggi. Artinya, air perlu banyak panas untuk naikin suhunya. Air bisa menyimpan panas maupun dingin. Makanya, laut jauh lebih sejuk dari daratan. Tapi sup yang baru dimasak juga bisa tetap panas dalam waktu lama. Air juga termasuk konduktor yang sangat baik. Jadi bisa mindahin panas dan dingin tubuh manusia secara efektif. Tapi kamu pernah penasaran nggak sih? Kok air bisa ampuh banget buat bersih-bersih? Ini karena molekulnya berbentuk asimetris. Molekul air terdiri dari dua atom hidrogen yang terikat pada satu atom oksigen dan ngebentuk struktur segitiga. Jadi muatan di tiap sisinya agak berlainan, mirip magnet. Ujung oksigennya lebih bermuatan negatif, sedangkan hidrogennya lebih positif. Makanya, air gampang banget nempel ke molekul lain. Jadi, kalau kamu mau ngebersihin kotoran, molekul air akan nempel pada kotoran, lalu menarik kotoran itu dari tempatnya menempel. Air juga punya tegangan permukaan, karena juga bisa nempel pada air. Kucing domestik punya beberapa kesamaan dengan kucing liat besar, tapi jenis suaranya nggak sama. Mayoritas kucing besar seperti harimau dan singa akan mengaum keras untuk mempertahankan wilayahnya. Tapi kucing domestik biasanya cuma ngeluarin dengkuran dan meongan. Hal ini disebabkan oleh fisiologi tenggorokan dan laring kucing yang menghasilkan suara. Famili kucing cuma bisa ngeluarin auman atau dengkuran, jadi nggak bisa dua-duanya sekaligus. Bobcat, singa gunung, kucing rumah, dan cita juga mendengkur. Sifat khusus ini bisa terdengar saat mereka bernafas. Auman dilakukan oleh beberapa kucing besar seperti harimau, singa, jaguar, dan macan tutul. Tapi macan tutul salju nggak bisa lagi mengaum sih. Para kucing ini bisa mengaum karena tulang ditenggorokan mereka berbentuk bengkok. Laring mamalia terdapat di dalam tenggorokan, dan udara yang melewati bagian ini akan menghasilkan suara. Pita suara dan tulang hoid adalah dua bagian utama laring yang menghasilkan berbagai suara pada kucing. Kamu lebih suka mencet setelan pulse saat nyalain blender nggak? Coba deh, hasilnya lebih halus lho. Hal ini bisa terjadi karena turbulensi. Saat blender berhenti motong bahan makanan dan mulai muter-muter, isinya juga ikut muter dengan kecepatan yang sama. Sebetulnya sih itu bukan nyampurin bahan lagi, tapi aliran laminar. Jadi, seluruh lapisan air di dalam blender terus-terusan muter dengan arah yang sama. Saat kamu memakai fungsi pulse, blendermu menambah turbulensi. Jadi, potongan buahnya nggak cuma muter-muter di tepi blender, tapi jatuh ke tengah. Biar lebih gampang halus. Saat kamu ngebuka jendela sambil menikmati cuaca cerah, enaknya sambil ngedengerin kicauan burung. Apalagi suara merdunya bisa terdengar sampai lama. Iya kan? Burung termasuk hewan yang gigih. Para penjantannya rela mempertahankan wilayahnya dan berusaha memikap berginanya. Hewan lain memang punya praktiknya sendiri. Ada yang dengerin bau di berbagai tempat. Tapi kawanan burung menggunakan kicauan untuk ngasih tahu ini. Woy, kalian para penjantan di area sini. Tempat ini adalah wilayahku. Lalu mereka akan terus-terusan berkicau dengan nyanyian yang sama. Saat cuaca dingin, para burung lebih jarang berkicau. Mereka mau ngasih tahu burung lain kalau tempat itu udah jadi miliknya. Atau untuk nyari tahu keberadaan makanan di sekitar situ. Kamu tahu nggak kenapa sih kucing suka banget sama tempat sempit? Kucing adalah hewan penyendiri yang selalu nyari tempat aman untuk tidurnya nyak. Saat kucing nyoba masuk ke kardus kecil. Mungkin mereka lagi nyari tempat tidur yang hangat plus nyaman yang jauh dari lantai dingin. Kucing lebih suka suhu ruangan sekitar 14 derajat celcius. Jadi lebih dingin dari suhu nyaman kita. Kalau di dekatnya nggak ada sinar matahari. Anabul bisa nyari solusi lain seperti wadah sepatu. Kucing dikenal sangat mageran. Hewan ini bisa tidur sampai 18 jam setiap hari. Kebanyakan kucing paling aktif saat menjelang pagi atau senja. Mereka bukan hewan nokturnal seperti anggapan kebanyakan orang. Tapi termasuk kategori khusus yang disebut hewan krepuskular. Sama seperti hamster, musang, dan anjing liar. Selama jutaan tahun, kucing telah berevolusi dan menjadi predator di bawah cahaya redup. Penglihatan mereka juga beradaptasi untuk beraktifitas di waktu senja. Karena mereka paling aktif di waktu-waktu ini, energinya perlu dihemat untuk senja dan menjelang pagi. Sebelum jadi hewan rumahan, kucing perlu menghabisin banyak energi saat senja dan menjelang pagi. Mereka perlu berburu, lari-lari, dan nangkep bangsa. Kucing domestik nggak perlu berburu lagi untuk nyari makan. Tapi mereka masih menghemat energi di sore hari karena masih terpengaruh oleh insting alami ini. Kenapa semanggi berdaun empat sangat langka ya? Sama kayak hewan, gen tumbuhan berada dalam paket DNA kecil di bagian nukleus. Gen ini dinamakan dengan kromosom, dan kromosom kita berpasang-pasangan. Tapi semanggi langka ini punya empat salinan kromosom pada setiap sel. Ada gen yang mempengaruhi semanggi berdaun empat, dan sifatnya resesif. Jadi tumbuhan ini cuma akan menghasilkan empat daun kalau punya gen daun empat pada keempat kromosomnya. Dan hal ini sangat langka. Kondisi lingkungan seperti aktivitas dan suhu tanah juga mempengaruhi kemunculan semanggi berdaun empat. Tapi menariknya, anomali ini sering terjadi dalam kelompok. Kalau kamu nemu semanggi berdaun empat, kemungkinan di sekitar situ masih ada lagi yang lainnya.